Apakah ini juga mengarah ke sana? Itu yang perlu kita kaji. Sehingga apa yang disampaikan untuk ada yang mengadu domba itu bisa terbukti. Betul ada yang mengadu domba atau upaya menyandera. Kan seperti itu. Nah jadi pengusutan terhadap segala sesuatu itu, betul yang disampaikan oleh Pak Rui Suryo menjadi benar adanya. Mau cepat berhenti, usut. Selesaikan. Kalau tidak, dia akan terus berputar. Kenapa? Tidak ada jawaban. Apakah itu akun Fubu Fafa itu memang punya Gibran atau tidak? Ya usut, pastikan. Kalau punya Gibran mungkin bisa dimaafkan. Kalau bukan punya Gibran, ya dicari saja pelakunya. Kan gampang. Nah ketika kemudian tidak ada upaya itu, maka dia akan terus berkembang menjadi dugaan, tafsiran, dan sebagainya yang menentu menguntungkan buat Gibran. Itu yang pertama. Terus kedua, tentang jad pribadi itu menjadi menarik karena yang melakukan adalah Kaisang. Kalau kemudian pejabat lain melakukan itu, perlu diusut? Ya perlu juga. Tetapi, karena seperti yang disampaikan oleh Pak Rui Suryo itu, dia berterbang ke berbagai negara dan tempat, sehingga harusnya itu menjadi lebih penting untuk diusut dahulu. Dan itu sepertinya menjadi kesepakatan kita bersama. Nah, walaupun dengan bumbu bahwa yang lain juga diusut betul, karena semua berada hak yang sama di muka hukum. Begitu loh. Nah, yang ketiga adalah kita sudah setuju bahwa ketika tanggal 20 Oktober, maka power Jokowi hilang. problemnya adalah bagaimana dengan anak-anaknya. Apakah pengusutan terhadap FUFU Fafa, apakah pengusutan terhadap jad pribadi dan sebagainya, dan sebagainya yang akan bermunculan bisa saja di kemudian hari, itu akan berhenti tanggal 20 Oktober, atau justru berlanjut ke pengadilan. Itu akan menarik untuk kita lihat ke depan. Terima kasih, Pak Aiman. Oke, tadi ada yang disebutkan Bung Noel, Babe Haikal, bahwa bukan hanya jad pribadi, jangan hanya Kaisang, tapi juga ada yang lain. Ada yang mau nambahkan soal itu? Oh, Babe. Iya, saya cuma mau menambahkan dan menggarisbawahi, kalau umpamanya negara ini yang mau kuat, kembalikanlah semuanya ke dalam jalur konstitusi. Dan itu yang selalu diingatkan oleh Presiden terpilih. Jalur konstitusi, konstitusi, konstitusi. Jadi, kalau umpamanya ini sebuah indikasi gratifikasi, yang lain juga jangan didiemin. Siapa yang lain? Ya, publik bisa melihatlah semuanya. Yang pejabat ya, saya ralat ya, pejabat, bukan setiap orang ya. Pejabat, kita lihat. Silahkan di-googling. Ada ketua partai, ada anaknya ketua partai, ada siapapun lah. Ketua partai ini semua ketua partai atau gimana? Nah, itulah hebatnya Bung Aiman, supaya saya menyebut satu nama yang kemudian belum tentu, jangan-jangan pesawat pribadinya milik dia, akhirnya saya kena gitu kan ya. Jadi gini. Maksudnya siapa nih? Kita terbuka, kita bisa raih bersuara. Kalau lihat bahasa tubuhnya ketawanya Bung Adian Nabi Tupulu, Bung Adian Yunus Nabi Tupulu, dia udah tahu siapa yang naik itu. Cuma dia karena sekarang udah... Maksudnya siapa? Jadi gini aja, semua... Ini ngarai kemana? Maksudnya ke ketua umumnya Bung Adian? Saya nggak bilang gitu. Saya nggak bilang gitu. Yang saya bilang adalah semua bisa lihat siapa pejabat yang naik pesawat jet pribadi. Termasuk ketua umum tadi? Bandingkan, ya ada ketua umum partai, ada anaknya, ada saudaranya, ada misanannya, ada iparnya, silahkan diusut. Kemudian diangkat, bandingkan dengan pembuktian terbaik berapa gajinya, berapa income-nya, berapa bisnisnya, berapa usahanya. Bisa nggak dia sewa? Itu, itu penting. Jadi jangan cuma satu Pak Kaisang doang. Itu saya cuma menggaris bawah itu. Yang kedua, yang tadi Adian lagi-lagi menyimpulkan kehilangan power, kehilangan power, kehilangan power. Mungkin udah 10 kali diucapkan di sini dan kita udah bilang memang itu udah biasa, itu udah wajar, itu lumurah. Sehingga yang menimbulkan ketertarikan kita itu adalah, mengapa seorang Adian Yunus Nabi Tupulu mengungkapkan kehilangan power berkali-kali di forum yang dilihat dari Aceh sampai Papua? Itu pertanyaan saya sama Bung Adian Yunus Nabi Tupulu. Adian Yunus Yusak Nabi Tupulu. Oke Bung Adian, tadi jawab dulu soal ketua umum saya nggak tahu maksudnya apa tadi, bilang bukan. Tapi bisa jawab dulu. Kemudian yang kedua soal, tadi apa ya kedua tadi? Ya kenapa gitu loh? Kan ya u'lum. Kenapa diulang-ulang soal post power? Wajar. Saya belum menemukan, gini kalau Bung Adian Yunus Yusak Nabi Tupulu, ini kalau ngomong ini pasti ada rentetan dan implikasinya. Nggak akan beliau yang sangat senior di gedung DPR itu bicara cuma singkat tanpa ada implikasi dan dampaknya. Nggak akan. Sekarang saya mau tanya, apa implikasi, apa dampak, dan apa sebenarnya yang Anda inginkan dan harapkan ketika yang Anda katakan itu kehilangan power? Karena ini semua lumrah wajar. Kecuali kalau ini sebuah sesuatu yang mengherankan. Semua presiden yang selesai masa jabatannya, ya otomatis kehilangan power. Jadi ini lumrah biasa. Nggak perlu diangkat berkali-kali. Tapi Adian mengangkat. Saya mau tanya, what's up, men? Oke. Oke, silahkan. Selanjutnya mau jawab nih. Soal jad pribadi dulu, tadi ketua umum termasuk nggak? Atau bukan? Gitu kan? Begini, begini, begini. Kalau kemudian mau diusut, ya usut saja. Itu nggak masalah. Itu loh. Kan proses pembuktinya akan menjawab siapa yang benar dan siapa yang salah. Kira-kira seperti itu. Nah, yang kedua, soal kehilangan power itu, itu pasti. Yang menjadi masalah adalah biasanya, biasanya ketika sudah tidak ada power, maka akan banyak kasus-kasus lama yang terbuka. Nggak apa-apa. Itu loh. Nah, dalam konteks itu ketika itu terjadi, maka akan menjadi sesuatu yang menakutkan buat yang kehilangan power. Yang menakutkan itu yang telah membersamainya selama sembilan tahun. Jangan-jangan ketika diungkap satu, merembet ke yang bersamainya selama sembilan tahun, Bang Adian. Jangan-jangan yang takut Bang Adian, gitu loh. Oh, enggak dong. Bagaimanapun juga, yang takut itu yang mau kehilangan power. Makanya disebut post power syndrome. Syndrome setelah tidak bertuasa. Itu loh. Kalau kemudian yang takut gue, tidak mungkin dong. Yang takut yang kita bicara ini kan, apa sih efeknya ketika sudah tidak punya power? Ketika sudah tidak punya power, maka akan ada banyak hal-hal lain yang selama ini bisa ditubuhi dengan powernya yang mungkin akan terbuka. Nggak apa-apa Bang Adian, nggak apa-apa. Itu bukan sesuatu hal yang sangat penting malam ini untuk diangkat dan diusikan. Gue jawab, lu bilang nggak apa-apa. Memang nggak apa-apa gitu loh, nggak perlu lagi. Gue tidak menanyakan ke lu, gitu loh. Gue menjawab pertanyaan lu, jadi jangan lu jawab lagi penjelasan gue. Pasal penjelasan dijawab. Yang dimaksud Adian itu mungkin sosok yang selama ini kita lawan dengan karakter yang seorang detaktor, otoriterian. Nah mungkin iya. Tapi ini Jokowi bukan seorang detaktor, bukan seorang otoriterian. Dan itu lumrah di negara demokrasi. Apalagi ada pembatasan konstitusi. Setiap pemimpin yang hasil dari pemilu, itu hanya dua kali. Tidak lebih dari itu. Jadi menurut saya, ya nggak ada yang menakutkan. Yang menakutkan itu gimana ya? Kalau menurut Noel tidak menakutkan, ya tidak apa-apa. Emang nggak ada apa yang harus ditakutin. Joko juga komunikasi dengan biasa aja. Menurut Adian, ada istilah post power syndrome. Itu bukan menurut Asdian, menurut pandangan umum. Yang ditanya gue gimana sih loh? Ada-ada aja. Nah, kalau itu artinya sindrom atau kekhawatiran ketika sudah tidak berkuasa. Apa saja yang terkait dengan post power syndrome. Banyak terkait hilangnya fasilitas dan sebagainya. Apakah ada hal lain lagi? Itu kan konsekuensi dari negara demokrasi ya? Apakah ada hal yang lain lagi? Kenapa banyak kemudian hal-hal lain yang mungkin bisa tertutupi dengan kekuasaannya. Yang ketika dia tak berkuasa, akan terbuka. Akan banyak kejadian. Apakah itu mungkin terjadi? Mungkin. Mungkin nggak tidak terjadi? Iya mungkin juga. Tapi kalau ditanya, kenapa Adian berkali-kali berkata seperti itu? Seperti pertanyaan Mbak Behaikal tadi. Maka gue jawab. Karena bisa saja kemudian banyak hal-hal yang tertutupi karena kekuasaannya akan terbuka. Kalau itu terjadi bagaimana? Ya semakin menarik perpolitikan kita. Kenapa seperti itu? Karena orang bilang, engkau bisa membohongi beberapa orang untuk beberapa waktu, tapi tidak bisa membohongi semua orang untuk selamanya. Gitu lho. Oke. Mbak Dian mohon maaf, tapi rokoknya tolong diturunkan dulu. Nggak, nggak, jangan. Nggak boleh. Kita punya aturan di P3 SPS. Tidak boleh. Oke, mohon maaf. Maaf, maaf. Iya, iya. Oke, silahkan. Soal yang kedua. Soal yang kedua, itu soal pelaporan. Justru, saya mau mempersilahkan Prof yang pakar hukum, apakah bisa itu dilanjutkan gitu lho. Justru, saya mau bertanya ini dalam kesempatan. Kalau pelaporan, setiap orang bisa melaporkan. Ya, bisa. Membawa barang bukti, melaporkan. Tetapi apakah laporan itu punya nilai hukum? Belum tentu. Makanya laporan diterima, ditelaah, kalau memang punya bukti hukum, nilai hukum, dipanggil lagi, diperiksa pelaporannya. Tapi kalau nggak berhenti. Jadi begini, Pak. Ya. Nah, pelaporannya itu kalau misalnya sebuah kejahatan yang diketahui umum, ya, diketahui umum misalnya, korupsi misalnya, siapapun bisa melaporkan. Tapi misalnya kalau menyangkut penghinaan pribadi, harus yang orang merasa terhina yang melaporkan. Tetapi kalau menurut saya, yang tidak bagus dalam situasi sekarang ini, ya, situasi sekarang, adalah beberapa orang, rakyat, misalnya, nyata-nyata melakukan tindakan merendahkan martabah presiden, ya. Misalnya dengan memanggil namanya yang, yang menurut saya nama Mulyoni itu bukan membanggakan, tapi dia itu, nama itu punya konotasi yang tidak terlalu bagus lah, ya kan. Nama itu diganti karena dia sakit segala macam. Dan orang diingatkan terbagi. Jadi saya kira, janganlah memanggil presiden dengan nama seperti itu. Saya kira itu merendahkan dan tidak bagus. Tapi presiden bisa mengadukan itu, ya? Tidak, tidak, tidak. Tidak, presiden bisa mengadukan itu, kan? Dia tidak akan mengadukan. Tetapi dalam konteks misalnya hubungan sosial, ya, hubungan sosial, itu tidak bagus. Memanggil-manggil seperti itu tidak bagus. Tidak, kalau namanya Mulyono dari siapa? Hah? Kan katanya dijelaskan, bahwa nama kecilnya Pak Jokowi itu Mulyono, ya kan? Diganti karena dia sakit-sakitan, kira-kira gitu, kan? Tapi konotasi membanggil presiden dengan Mulyono itu, konotasi itu merendahkan itu. Merendahkan itu apalagi? Dia merasa terhina nggak? Merasa direndahkan nggak? Nah, kita akan melihat, ini kan, apa namanya, nuansanya itu. Enggak, Tati. Ini silogisma. Dimulai dengan, kalau ada pengaduan sebagai Duma silahkan saja. Tapi, gitu kan, orang yang kemudian merasa, apa namanya dicemarkan, kalau terhina, itulah yang layak membuat aduan, gitu ya? Iya, itu pidana umum, kemudian. Sama dengan ini, kan? Beda. Sama dengan kasusnya sekorupsi? Bukan yang Pak Mulyono ini. Sama nggak? Enggak, maksudnya begini loh. Artinya kalau ada seorang yang merasa dirugikan dengan nama itu, saya kira ini bukan persoalan merugikan. Tapi gini, Mas Ependi, saya kira ini persoalannya. Selama Pak Jokowi tidak merasa terhina, dipanggil Mulyono, nggak ada masalah. Ini, ini, saya jelaskan. Ini, saya langsung sih. Ini, saya jelaskan. Kecuali kalau umpamanya, beliau merasa terhina, karena itu nama kecil yang waktu dia sakit-sakitan, kemudian dia nggak suka, kemudian dia melaporkan, Pak Jokowi, waktu pada situasi ini, beliau punya legal standing yang kuat untuk melaporkan itu. Mereka, mengelolok gitu loh. Biar pasti, kan kita perdebat tanpa diketahui nih, saya langsung manggil Pak Jokowi itu Mulyono. Kapan? Kapan itu? Ya, nggak ada masalah. Sebulan ini, nggak masalah. Nggak masalah, Pak. Pak Jokowi jawaban benerhana begini. Ini langsung saya, bisa dikonfirmasi. Iya, iya. Aman ya, aman. Pak Mulyono. Pak Jokowi senyum. Jangankan Mulyono, Mas. Saya dibilang antek PKI, antek Zionis, saya biasa aja. Berarti yang di stadion kemarin aman ya? Sama siapa dibilang antek PKI, segala macam? Dulu 2016 Pak Jokowi, dibilang antek PKI. Oh, Pak Jokowi-nya. Zionis. Oh, banyak lah. Apalah, pokoknya bahasa-bahasa yang kurang cocok lah ya, buat seorang presiden yang martabatnya, menurut saya tidak, walaupun undang-undang itu sudah tidak ada ya. Ya, ya, kita hormati. Jadi waktu Mas Abang Noel bicara itu, Pak Mulyono begitu? Ke Pak Jokowi? Iya. Pak Jokowi ngomong apa? Senyum aja. Dia bilang, gak masalah, Mas. Saya nampak itu kenapa rame gitu? Ah, dia biasa aja. Saya dipanggil PKI, saya dipanggil apa, dipanggil antek Zionis, dipanggil kafir, gak masalah. Teman itu gak bagus ya? Yang rame gini. Pak Jokowi sudah terbiasa dengan hinan-hinan itu. Bapak itu ketua Jokowi Mania, yang kemudian menjadi Prabowo Mania. Dia lebih tahu, Pak, sebagai Jokowi Mania. Bapak, masa jadi ketua Jokowi Mania baru ini? Pakai pengadian, silahkan Pakadian. Bentar. Bentar juga. Ketika masih berkuasa dengan kewenangan penuh saja, banyak yang menghina, kalau dianggap sebagai penghinaannya, bagaimana ketika sudah tidak berkuasa? Kan itu yang menarikan. Pak Jokowi gak merasa terhina, Jan? Gak terhina. Sebentar, Gunel. Bukan merasa terhina atau tidak terhina. Ketika dia masih berkuasa saja, banyak yang menghina dirinya, termasuk keluarganya. Kira-kira, yang menghina dirinya dan keluarganya akan bertambah banyak gak ketika dia sudah tidak berkuasa? Nah, kan itu yang menarik. Harapan tidak demikian lah. Ya, kan gak bagus itu. Bukan, bukan, bukan. Artinya kenapa kemudian, sindrom pasca kekuasaan ini, seringkali menakutkan buat para penguasa. Dulu, misalnya, ada kekuasaan yang antacebal. Tidak tersentuh oleh hukum apapun yang dilakukannya. Tapi ketika sudah tidak berkuasa, anaknya bisa dipenjara. Gitu loh. Ya, itu gambarannya kalau pemimpinnya seorang ditaktor, atau seorang otoriterian. Mejoko itu tidak. Karena itu pernah terjadi. Ketika bapaknya berkuasa, antacebal. Ketika kemudian sudah tidak berkuasa, tidak antacebal lagi. Gitu loh. Nah, itu-itu yang menarik. Kenapa kemudian, pasca 20 Oktober ini, menjadi sesuatu yang menarik untuk kita cermati, karena menurut gue, bisa jadi akan keluar banyak sekali cerita. Orang berani berbicara ketika yang dibicaraan sudah tidak punya kekuasaan. Orang banyak bersaksi ketika yang diberikan kesaksian adalah orang yang sudah tidak punya kewenangan. Nah, kalau itu terjadi, maka akan semakin ramailah dunia sosial dan politik kita. Apakah itu baik atau buruk? Ya, kita lihat dalam proses perjalanannya. Gitu loh. Oke. Kita akan kembali saat lagi. Bang Noel akan mencari sesuatu nanti setelah judulnya kami akan kembali. Tetaplah bersama kami di Red Bersuara. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.